Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah ini pantauan terakhir nih, dari Muarujambi. Jalan Kabupaten Penghubung Tigo Desa yang berado di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muarujambi, terancam putus nih. Penyebabnya, jalan poros yang berado di pinggir sungai Batanghari tersebut terkena abrasi. Nyaris, tidak ada jarak antara bibir sungai dengan tebing jalan yang terkikis tersebut. Nah ini untuk pemerintah setempat, mudah-mudahan ini jalan diperbaiki. Jangan sampai putus lah, soalnya ini penghubung dari Tigo Desa nih. Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Jalan poros Kabupaten sepanjang 15 meter di RT 01 Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muarujambi ini, terancam terputus akibat terkikis abrasi sungai Batanghari. Abrasi telah mengerus tanah hingga amblas sampai ke bibir jalan yang menghubungkan tiga desa di Kecamatan Taman Rajo tersebut, yakni Desa Dusun Mudo, Desa Sekumbung, dan Desa Rukam. Jalan poros ini pun rawan dan bisa membahayakan pengguna jalan, khususnya bagi pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas di malam hari, mengingat kondisi jalan minim akan fasilitas lampu penerangan pada malam hari. Lokasi jalan yang terdampak abrasi ini tidak jauh dari kantor desa setempat. Pengamatan di lokasi tak terlihat satupun tanggul penahan derasnya air sungai di lokasi jalan yang terkena abrasi. Warga setempat hanya memasang rambu-rambu jalan menggunakan sejumlah bambu, tujuannya agar pengguna jalan dapat lebih berhati-hati saat melintas. Warga khawatir jalan yang menjadi urat nadib perekonomian masyarakat di Desa Dusun Mudo itu terus terkikis, jika hujan deras dan air pasang terus melanda. Ketiga desa Dusun Mudo, Sukumbung dan Rukam, posisinya sekarang sudah sangat mengkhawatirkan. Sudah beberapa kali kami melapor ke atas BWS, kemudian lagi BNPB dan juga sekaligus ke Bupati, tapi tindak nyata daripada laporan kami sampai sekarang belum ada. Kami sudah bosan untuk meminta kepada pihak yang terkait untuk eksen di lapangan, tetapi selama ini yang berjalan cuma ngukur dan juga survei-survei, tapi hasil nyata daripada tindak ini itu tidak ada. Kalau ini bukan lagi dekat, ini sudah musim penghujan dan juga musah memasuki musim banjir, ini sudah masuk ke bibir asfal. Posisinya di pihak terkait untuk secepat mungkin untuk menangani dari jalan yang longsor ini, karena aktivitas kami di Taman Pajau ini, khususnya di keresa, bergantung pada jalan ini. Cuaca penghujan ditambah lagi dengan pengaruh labilnya kondisi jalan, membuat tebing jalan yang berbatasan langsung dengan sungai Batanghari di desa Dusun Mudo tersebut runtuh dan nyaris longsor. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kondisi jalan yang terus memperhatinkan tersebut. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.